Seorang pahlawan Yunani sekaligus raja dari Itaka yaitu Odysseus. Odysseus merupakan salah satu dari pelamar Helen dan ikut join dalam perang Troya yang besar itu. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton tentang Trojan War atau perang Troya, bisa cek di video ini. Tonton video itu dulu biar lebih ngerti sama cerita video ini. Odysseus merupakan anak dari Laertes dan Antiklia. Dia merupakan raja dari Itaka. Dan kakeknya Odysseus ini adalah putra Dewa Hermes, yang mana Dewa Hermes itu cerdik. Jadi kakeknya ikutan cerdik dan mewariskan kecerdikannya itu kepada cucunya, Odysseus. Nah, pada saat melamar Helen, disitu Raja Tindereus kan bingung mau milih siapa. Karena siapapun yang dipilih akan menimbulkan kekacauan. Odysseus yang gak yakin bisa mendapatkan Helen mengusulkan rencana kepada raja. Yaitu para pelamar Helen yang lain harus bersumpah, siapapun pasangan yang dipilih raja, maka pelamar yang lain harus mendukung dan melindunginya. Sang raja pun memilih Menelos dan para pelamar-pelamar yang lain pulang dengan damai. Tapi disini Odysseus belum pulang. Dia minta imbalan ke raja kalau dia ingin menikahi Penelope, yang merupakan keponakannya raja. Dan Odysseus pun membawa Penelope ke Itaka. Mereka hidup bahagia dan lebih bahagia lagi ketika anak mereka lahir, yaitu Telemachus. Saat Telemachus masih bayi, terdengarlah kabar kalau Helen diculik. Menelos pun menagih sumpah-sumpah mereka. Ironisnya, Odysseus yang mengusulkan ide sumpah itu, Odysseus pulaklah yang gak mau menuntaskan sumpahnya. Dia gak mau ikut ke Troya, gak mau join. Karena Odysseus mendapatkan ramalan. Yang mana kalau Odysseus ikut join, maka dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk perjalanan pulangnya. Dia gak tega pastinya meninggalkan anak istrinya begitu lama. Jadi Odysseus punya ide, yaitu dia pura-pura gila. Dengan cara membajak sawah dengan pasangan lembu dan keledai. Serta menabur garam di jalurnya. Kemudian Palamedes, orang yang dikirimin lelus untuk menjemput Odysseus, dia gak percaya kalau Odysseus itu gila. Jadi diteslah sama Palamedes, dia meletakkan bayi Telemachus di jalurnya Odysseus. Kemudian Odysseus pun mengubah arah. Dan ketahuanlah kalau Odysseus ini masih waras. Ini membuat Odysseus dendam kepada Palamedes. Karena gara-gara dia, Odysseus jadi ikut ke Troya. Odysseus juga berperan penting dalam perekrutan Achilles. Karena menurut Ramalan, mereka membutuhkan Achilles agar bisa menang. Dikirimlah Odysseus ini ke Pulau Skyros, tempat yang diduga Achilles berada. Di sini, Achilles dibikin ibunya Tetis menjadi perempuan. Menyamar sebagai perempuan. Odysseus pun di sana menyamar sebagai penjual baju wanita. Tapi dia juga menyelipkan beberapa senjata. Nah, ketika yang lain tertarik sama baju, Cuma Achilles lah yang tertarik sama senjata. Dan ketahuanlah penyamaran Achilles. Dan Odysseus membujuk Achilles untuk join ke pasukan Yunani. Achilles pun bergabung. Odysseus juga berperan dalam menjemput anaknya Agamemnon. Yaitu Evigenia. Yang mana mereka harus mengorbankan anaknya Agamemnon ini. Untuk mendapatkan angin agar bisa berlayar. Odysseus bilang ke ibunya kalau Evigenia akan menikahi Achilles. Ibunya pun mengizinkan Odysseus untuk membawanya. Dan sampailah pada saat Perang Troia. Yang mana Odysseus berperan sebagai ahli strategi perang. Kemudian sampailah pada saat Achilles mati. Pahlawan yang merupakan jimat mereka. Kemudian pada saat malam hari, Pasukan Yunani berhasil menangkap anak Raja Troia. Yaitu Helenus. Helenus ini peramal juga. Helenus bilang kalau pasukan Yunani mau menang, Mereka harus memastikan tiga hal ini. Yang pertama anaknya Achilles harus join, join perang. Yang kedua mereka harus mempunyai busur dan anak panah Hercules. Yang mana itu dipegang oleh Pilok Tetes. Yang ketiga mereka harus mencuri paladium yang berada di kota Troia. Paladium itu semacam patung. Dan Odysseus yang mengerjakan ketiga tugas ini. Dia kembali untuk membujuk anaknya Achilles join perang. Terus dia pergi lagi mencari Pilok Tetes. Yang mana Pilok Tetes ini sebenarnya adalah salah satu pelamar Helen dan udah join perang juga. Cuman dia ketinggalan kapal pas singgah di pulau Lemos. Jadi Odysseus kembali ke pulau itu dan menemukan Pilok Tetes masih hidup. Ditinggal selama 10 tahun dan dicari lagi ketika lagi butuh. Lalu Odysseus juga menyamar sebagai pengemis dan berhasil mencuri paladium. Tapi peperangan masih berlanjut. Odysseus berpikir keras dan dengan inspirasi dari Athena dibikinlah patung kuda Troia. Kalian bisa cek ceritanya di konten sebelumnya ya. Intinya pasukan Yunani menang. Nah Odysseus kadang-kadang kejam juga. Pas mereka menang tuh, Odysseus kan takut kalau nanti ada pembalasan di masa depan. Jadi dia membunuh anaknya Hector yang masih bayi padahal. Odysseus melemparkan bayi itu dari benteng Troia ke bawah. Odysseus juga masih ingat dengan dendamnya kepada Palamedes. Disitu Odysseus dan Diomedes menipu Palamedes kalau ada harta karun di sumur. Mereka menyuruh Palamedes masuk. Begitu Palamedes menuruni sumur, Odysseus dan Diomedes melemparinya dengan batu. Akhirnya Palamedes mati dan terkubur di sumur. Kejam sih memang. Setelah pasukan Yunani menang, akhirnya mereka pulang. Odysseus pulang bersama dengan 12 kapal. Tapi gak lama setelah mereka berlayar, angin kencang mendorong kapal mereka keluar jalur hingga mereka sampai di pantai selatan Trace. Nah, wilayah itu merupakan sekutu Troia. Odysseus dan kawan-kawan pun bertempur lagi. Pasukan Odysseus pun menang. Mereka membunuh semua musuh yang ada di situ kecuali satu, yaitu Pendeta Dewa Apollo. Sebagai rasa terima kasihnya karena gak dibunuh, Pendeta memberi mereka minuman anggur yang memabukkan itu. Nah, salahnya Odysseus dan kawan-kawannya ini, mereka itu mabuk di tempat itu, di tanah musuh. Jadi pas mereka lagi mabuk, Pendeta manggil bala bantuan dan membunuh beberapa orang dari tiap-tiap kapalnya. Odysseus pun pergi dari pantai Trace itu. Setelah beberapa waktu, Odysseus nyampe di Land of the Lotus Ethers, pulau pemakan teratai. Odysseus mengirim tiga orang untuk mengintai pulau ini. Nah, tapi gak ada satupun dari mereka yang kembali ke kapal. Odysseus ngecek lah. Ternyata ini bukan karena mereka kena serangan, tapi para pengintainya itu memakan lotus yang sangat lejat. Sangking lejatnya, mereka gak mau pulang. Pengen tinggal di pulau ini aja sambil makan lotus. Mendengar perkataan mereka, Odysseus menyeret awak kapal itu atau anak buah kapal itu secara paksa, satu per satu. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang menuju Itaka. Nah, selanjutnya mereka singgah di pulau Cyclops. Ini udah aku ceritain detailnya di konten yang lama. Intinya mereka itu lagi mencari makanan atau mencari bekal. Tapi mereka terperangkap di gua Cyclops Polipemus. Dan beberapa awak kapalnya Odysseus dimakan olehnya. Odysseus berhasil kabur, tapi salahnya dia dengan bangga menyebutkan namanya. Polipemus pun berdoa kepada ayahnya Poseidon untuk membalaskan dendamnya. Poseidon pun marah besar dan mengutuk Odysseus akan mengembara di lautan untuk waktu yang lama. Nah, kemarahan dan kutukan Poseidon inilah yang membuat Odysseus susah pulang ke rumahnya. Kapal-kapal itu pun sampai ke pulau dewa angin, yaitu Aeolus. Tokoh Aeolus ini ada beberapa persi ya. Ada yang menganggap dia itu dewa, ada yang menganggap dia itu manusia yang punya skill angin. Nah, Aeolus ini menyambut kedatangan Odysseus. Odysseus dan kawan-kawan tinggal di situ sekitar satu bulan. Kemudian mereka pergi lagi. Dan Aeolus memasukkan semua anginnya ke dalam kantong kulit. Kecuali angin barat, angin yang berhembus dari barat. Biar perjalanan mereka itu lancar lah sampai ke Itaka. Anginnya gak kesana kemari, gak laga arah. Jadi cuma dari barat aja anginnya. Nah, kantong itu pun dititipkan ke Odysseus. Dengan catatan jangan dibuka sebelum sampai ke Itaka. Sembilan hari mereka berlayar dan di hari kesepuluh, tepat sebelum kapal mereka sampai di tepi pantai Itaka, Odysseus tertidur. Dan anak buahnya ini penasaran sama isi kantong kulit itu. Mereka mengira itu emas. Dicurilah kantongnya dan dibuka. Sehingga melepaskan semua angin yang ada di dalamnya. Dan kapalnya pun balik lagi ke arah yang berlawanan. Balik lagi orang itu ke pulau Aeolus. Aeolus yang menyadari kalau ternyata Odysseus dikutuk oleh Poseidon, dia gak mau membantu Odysseus lagi. Tujuh hari kemudian, Odysseus sampai di pulau Laestrigonian. Yang mana disitu adalah tempat tinggal suku raksasa pemakan manusia. Para raksasa itu menenggelamkan sebelas kapalnya Odysseus dan memakan sebagian besar kawannya. Cuman kapalnya Odysseus lah yang selamat dan berhasil lolos dari tempat itu. Dari 12 kapal, sekarang tinggal satu. Kapal Odysseus kemudian mencapai pulau Aeaya. Sebuah pulau yang dipimpin oleh penyihir Sersi. Dia mengubah kawan-kawannya Odysseus menjadi seekor babi. Odysseus dibantu oleh Dewa Hermes. Dia memberikan ramuan yang bernama Molly. Itu membuat Odysseus kebal terhadap sihirnya. Dan Odysseus pun menyerang penyihir Sersi. Penyihir Sersi auto kewalahan. Odysseus memintanya untuk mengembalikan kawan-kawannya. Tapi penyihir Sersi minta syarat. Kalau mau kawan-kawannya balik, Odysseus harus menjadi kekasihnya. Dan yap, Odysseus dan kawan-kawan menghabiskan waktu sekitar satu tahun di pulau Aeaya. Odysseus pun memutuskan untuk pulang. Sersi menasehati Odysseus untuk pergi ke Underworld dulu. Mendamui peramal Tiresias untuk minta nasihatnya. Di Underworld, Odysseus bertemu dengan roh-roh pahlawan Yunani. Seperti Agamemnon, Achilles, dan lain-lain. Dia juga bertemu dengan roh ibunya, yaitu Antiklea. Ibunya menyuruh Odysseus untuk segera pulang. Karena Penelope udah dikelilingi para calon pelamar. Setelah Odysseus kembali ke Aeaya, Sersi memperingatkan Odysseus. Kalau jalur yang akan mereka lewati itu berbahaya. Karena ada Siren, Siren. Odysseus pun pergi dan sampailah mereka di lokasi Siren berada. Siren memikat siapapun yang lewat dengan nyanyian merdu mereka. Jadi Odysseus menyuruh semua kawannya untuk tutup telinga. Dan dia minta untuk diikatkan ke tiang dengan kencang. Jadi Odysseus tetap bisa mendengar nyanyian merdunya. Dan dia gak terpancing untuk menuju ke sumber nyanyian. Karena diikat. Setelah melewati lokasi Siren, kapal mereka akan melewati selat yang sempit. Yang mana disitu mereka akan berhadapan dengan monster Keribdis dan Skyla. Kapal mereka selamat, tapi enam kawannya dimakan oleh Skyla. Selanjutnya, mereka sampai ke Pulau Trinasia. Mengingat nasihat dari Sersi, Odysseus memerintahkan kawannya untuk jangan memakan hewan suci Dewa Helios. Tapi tanpa sepengetahuan Odysseus, mereka memakan hewan sucinya. Dewa Helios pun meminta Zeus untuk menghukum mereka. Dan Zeus mengirimkan badai ke mereka. Dan kapalnya hancur tenggelam. Hanya Odysseus lah yang selamat dari badai itu. Semua kawannya mati. Dan laut membawa Odysseus ke Pulau Ojijiah. Dimana disitu ada penyihir Kalipso. Kalipso jatuh cinta dengan Odysseus dan menahannya selama tujuh tahun. Kalipso menjanjikan Odysseus keabadian. Tapi Odysseus gak mau. Dia maunya pulang. Akhirnya Dewa Hermes minta tolong ke Dewa Zeus untuk mengampuni Odysseus. Zeus pun menyuruh Kalipso untuk melepaskan Odysseus. Dan Kalipso melepaskan Odysseus. Odysseus merakit kapal dan melanjutkan perjalanan pulangnya sendirian. Odysseus pun sampai ke Skeria. Disana dia menceritakan kisah perjalanannya yang menakjubkan. Senang mendapatkan tamu terhormat. Orang-orang disana mau untuk mengantarkan Odysseus pulang ke Itaka. Dan akhirnya selama 20 tahun dia pergi. 10 tahun perang. 10 tahun perjalanan pulang. Odysseus sampai ke Itaka. Tapi pada saat itu malam hari. Karena Odysseus ini udah capek kali. Dia pun tertidur. Sesampanya di Itaka, para pelaut enggan untuk membangunkan Odysseus. Jadi mereka letakkan Odysseus perlahan-lahan di pantai. Dan mereka pergi. Setelah Odysseus bangun, dia bingung. Tapi Athena muncul di hadapannya. Athena menjelaskan apa yang terjadi di Itaka selama Odysseus pergi. Athena pun mengubah Odysseus menjadi kakek pengemis. Sebagai bentuk penyamaran. Untuk mengamati situasinya dulu. Odysseus pergi ke rumah salah satu pelayannya yang paling setia. Yaitu Iumaeus. Iumaeus menyambut Odysseus dengan hangat. Dan mereka ngobrol-ngobrol lah. Tentang perjalanan Odysseus ini. Anaknya Odysseus yaitu Telemachus. Melarikan diri dari sergapan para pelamar Penelope. Sekarang Telemachus itu udah besar ya cuy. Udah 20 tahun berlalu soalnya. Nah Telemachus lari ke rumah Iumaeus. Iumaeus menceritakan kalau pengemis ini adalah ayahnya dia. Ayahnya yang lagi nyamar. Dan akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Selanjutnya ditemani oleh Iumaeus. Odysseus menuju istananya. Disana dia diejek oleh para pelamar. Diperlakukan buruk. Penelope yang kasihan membawa masuk pengemis itu. Membawa masuk Odysseus. Penelope masih belum sadar kalau itu adalah Odysseus. Kemudian Penelope memanggil perawatnya. Yaitu Eurycleia. Untuk membasuh kaki pengemis itu. Dan Eurycleia sadar. Kalau pengemis itu adalah Odysseus. Karena ada bekas luka di kaki pengemis itu. Yang sama persis sama yang dimiliki oleh Odysseus. Dia mau mencoba memberitahu Penelope. Tapi kata Odysseus jangan diberitahu dulu. Didesak oleh Odysseus. Penelope mengumumkan kalau dia siap untuk menikah lagi. Syaratnya Penelope akan menikahi orang yang sanggup memanah melalui 12 kapak. Dan tak ada satupun pelamar yang sanggup melakukan itu. Ketika pengemis itu naik dan mencoba memanah. Semua para pelamar menertawakannya. Dan yep, Odysseus melakukannya dengan mudah. Kemudian Odysseus mengungkapkan dirinya. Melepaskan samarannya. Ini menyebabkan kepanikan diantara para pelamar. Dan Odysseus dibantu oleh anaknya Telemachus. Membunuh para pelamar dan pembantu rumah tangga yang berhianat. Penelope gak percaya kalau Odysseus masih hidup. Dia mau ngetes Odysseus sekali lagi. Penelope meminta Odysseus untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruangan lain. Tapi Odysseus langsung bilang gak bisa. Karena Odysseus yang membuat tempat tidur itu. Yang mana salah satu dari kaki tempat tidurnya merupakan akar pohon yang masih hidup. Jadi gak bisa digeser. Penelope pun gak membutuhkan bukti lain lagi. Dia percaya dan berlari ke pelukan Odysseus. Dan keduanya mulai menangis bahagia. Athena pun menyuruh Eos, Dewi Fajar. Untuk menunda Fajar selama beberapa jam. Jadi Odysseus dan Penelope bisa menikmati malam yang panjang. Jadi itulah dia ceritanya. Yang mana dari 12 kapal beserta kawan-kawannya yang mau pulang ke Itaka. Tapi cuma Odysseus lah yang selamat. Dan untungnya juga istrinya itu Penelope setia nungguin Odysseus selama 20 tahun lamanya. Padahal Odysseus udah selingkuh sama Sreci dan Kalipso. Ya walaupun itu bukan keinginannya. Oke, thank you udah nonton.